selamat menikmati dilansir dari kompas.com Hideki Tojo merupakan jenderal sekaligus perdana menteri kekaisaran Jepang pada periode 1941 hingga 1944 dia merupakan seorang perdana menteri di masa perang dunia kedua dan terlibat dalam operasi militer yang berlangsung di kawasan Pasifik. Tojo bertanggung jawab karena memerintahkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor dan menyeret Amerika ke kancah perang dunia kedua tapi kalau Pearl Harbor gak diserang apakah Amerika tetap ikut? ya pastilah lebih preman daripada preman Tojo ini masuk Akademi Militer Jepang pada tahun 1899 siapa yang satu angkatan sama dia ya kan? dan dia juga merupakan siswa yang berprestasi menempati peringkat 10 dari 363 kadet. Setelah lulus dia bertunggah sebagai infanteri saat itu Jepang dan Rusia menandatangani traktat Portsmouth untuk mengakhiri perang Rusia-Jepang perjanjian yang dimediasi oleh Amerika ini tidak memuaskan Jepang karena perang berhenti di saat Tokyo belum berhasil menaklukkan Siberia termasuk Tojo juga kecewa berat waktu itu nah pada 30 Juli 1940 Tojo didapuk menjadi menteri perang di pemerintahan perdana menteri Fumimaro Konoe untuk mengamankan militer terkait kebijakan luar negeri sebagai menteri militer dia melanjutkan ekspedisi militer ke China saat Konoe akhirnya mengundurkan diri dialah yang menjadi perdana menteri pada 17 Oktober 1941 dia kemudian melaksanakan rencana yang sudah disusun sejak April 1941 yaitu menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941 setelah itu Jepang mengalami serentetan kemenangan ini membuat kepala Tojo semakin besar dan mengalami penyakit yaitu sebagai penyakit kemenangan sindrom kemenangan Tojo berambisi besar agar Jepang bisa menaklukkan Australia Selandia baru bahkan hingga Washington ataupun kawasan Amerika Selatan namun eh tidak kesampaian Jepang mulai mengalami kekalahan salah satunya adalah pertempuran Midway yang dianggap sebagai titik balik sekutu menginvasi Pasifik kekalahan Jepang semakin terasa ketika pertempuran Saipan dan pertempuran Laut Filipina yang merupakan salah satu kekalahan paling memalukan Jepang setelah pertempuran Saipan beberapa elit Jepang mulai yakin bahwa Jepang akan kalah dan mereka merasa sudah waktunya untuk membuat perjanjian damai puncaknya setelah keberhasilan sekutu menginvasi kepulauan Mariana Tojo pun dicopot dari jabatannya sebagai kepala staff pada Juli 1944 kemudian pada 22 Juli posisinya sebagai Perdana Menteri digantikan oleh Kuniyaki Koiso dan menghabiskan sisa perang di korps cadangan setelah Amerika menjatuhkan bom atom ke Nagasaki dan Hiroshima Tokyo mengumumkan menyerah pada 15 Agustus 1945 dan ditanda tangani pada 2 September 1945 setelah penyerahan tanpa syarat itu Panglima Sekutu General Besar Douglas MacArthur memerintahkan untuk menangkap sosok yang dianggap penjahat perang kalau menangkap Kaisar Hirohito bisa kena demo berjilid-jilid dari warga Jepang jadi yang di kambing hitam kan nih ya Tojo dan ketika pasukan Amerika mengepung kediamannya di komplek perumahannya Tojo ini berusaha bunuh diri dengan menembakkan pistol kedadanya namun peluru itu tidak menembus jantung dan segera mendapat perawatan dan setelah dia pulih dia pun difonis hukuman mati ya sama sama aja nih hukuman matinya ini digantung lagi dan eksekusinya dilaksanakan pada 23 Desember 1948 1948 dalam pernyataan terakhirnya yang ditanya sama wartawan Pak Tojo kesan-kesan terakhirnya Pak Tojo ini meminta maaf atas kekejamannya yang dilakukan Jepang dan meminta agar Amerika memberi pengampunan bagi rakyat Jepang yang menjadi korban bom atom ya ini bubur sudah menjadi taik penyesalan yang tidak bisa ditarik lagi wah bangsat juga bukan Tojo bagaimana menurut kalian silahkan share kalau ada manfaat kalau kagak ada manfaat ya kagak apa-apa tapi tetap pastikan baku hantam kalian di barbershopnya Tojo selamat menurut kalian Wanzai!